Hai teman, selamat datang di akun channel Youtube Kreatif Hamdi. Selamat datang di akun channel 23. Hai teman, di video kali ini kita bakal jalan lagi nih, yaitu ke pantai, dan pantai yang ingin kita tuju pada hari ini adalah Pantai Talu Asikolo, nah mungkin teman-teman udah sering dengar ya sekarang Talu Asikolo, karena sekarang tepatnya tuh lagi hits banget, banyak dari masyarakat sekitar, terutama Sumatera Barat, bahkan dari luas Sumatera Barat, datang kesini hanya untuk bisa berfoto di Talu Asikolo. Talu Asikolo ini, jadi foto-foto yang dibagikan ke social media emang keren banget sih ya Talu Asikolo, katanya sih mirip Bali, bener gak sih tempatnya mirip Bali? Yaudah, kalau gitu tonton videonya sampai habis, tapi sebelum kita tonton videonya sampai habis, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Talu Asikolo Talu Asikolo, Talu Asikolo adalah salah satu pantai yang terletak di Ampang Pulai, Koto 10 Tarusan Kabupaten Posisi Selatan, jadi buat teman-teman yang ingin datang kesini, teman-teman tinggal datang ke kawasan mandi, nah disana teman-teman bakal dituntun sama tur guide-nya yang nanti bakal membantu kita untuk menunjukkan jalan arah ke Talu Asikolo. Nah untuk menuju ke Talu Asikolo, kita dikasih dua pilihan, apakah dengan jalan kaki atau naik boot, kalau seandainya naik boot itu minimal penumpangnya harus 10, kalau seandainya tidak cukup 10, kalian harus catar boot itu gitu. Nah, tapi kalau seandainya kalian memilih untuk jalan kaki, itu jalannya cukup jauh, sekitar 20 kg-an ya, yang memakan waktu hampir 2 jam, teman-teman. Dan kebetulan kita kesini tidak di hari libur, makanya nggak terlalu rame ya, jadi kita terpaksa menyewa perahu ini, tapi dengan harga yang ya lumayan murah ya, karena kita bisa dapat menawar dari yang harganya Rp. 350.000 buat kapal ini, jadi bisa kita tawar menjadi cuma Rp. 200.000 aja, pulak balik. Dan di perahu ini kita dapat menikmati suasana pantai yang sangat indah sekali, kita dapat melihat birunya laut ini, dan cocok lah ya diadikan tempat hiburan, karena menurut kita dengan melihat indahnya laut biru ini, serta melihat suasana pantai seperti ini, itu bisa menenangkan pikiran dan hati kita. Nah, kalau teman-teman memilih untuk menjelang kaki, itu adalah daratan yang akan dilewati untuk menuju ke Talosikulo, cukup jauh, medan yang cukup berat, apalagi kalau seandainya air pasang. Medannya bakal semakin berat lagi untuk menuju ke Talosikulo, makanya kita memutuskan untuk naik perahu ini aja, atau abut ini. Kita udah hampir sampai ya teman-teman ya, dan udah dapat dilihat, itu dia tempat yang sering dijadikan untuk bersuah foto, yang lagi hit sekarang, dan sebentar lagi kita bakal sampai ke bibir pantai. Selamat menikmati. Nah, ini adalah lokasi Talosikulo, dan ternyata kita harus berjalan kaki dulu ya, lumayan jauh jalannya, dan dengan medan yang cukup berat, kita melewati batu karang ya, jadi disarankan buat yang datang ke sini, untuk menggunakan sandal, jangan menggunakan sepatu, karena kalau seandainya bukan patu, sepatunya bisa basah. Kalau seandainya tanpa alas kaki, itu bisa melukai kaki kita, karena karangnya cukup tajam. Selamat menikmati. Nah, ini dia nih, pantai Talosikulo, yang lagi hits banget sekarang ya, jadi buat yang ke sini, gak rugi deh ya, karena pemandangnya emang indah banget, dan keren banget. Seperti yang kita bilang tadi, emang bisa menggunakan pikiran dan hati kita asik. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Nah, sekian dulu video dari kita, makasih banget buat yang udah nonton sampai habis ya, tapi sudah kita close, terlupa sekali lagi, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!